Salah satu pelaku perampokan Bang Arta Kedaton Makmur Lampung, Heri Gunawan, diketahui tinggal di rumah mewah tiga lantai di Wai Halim, Bandar Lampung. Bahkan dia memiliki toko bangunan di wilayah Lampung Selatan. Polisi berhasil mengungkap identitas salah satu pelaku perampokan Bang Arta Kedaton Makmur Lampung, yakni Heri Gunawan. Diketahui Heri Gunawan tinggal di rumah mewah dan merasakan memiliki sebuah toko bangunan di Lampung Selatan. Sementara itu di rumah tempat tinggalnya, Heri Gunawan dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan kurang bersosialisasi dengan warga. Warga di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang menyangka bahwa penghuni rumah mewah ini menjadi pelaku perampokan Bang Arta Kedaton Makmur, Bandar Lampung. Ya cukup kaget lah, sudah lihat apa gitu, ini orang-orang anak kasihan apa gitu, pokoknya kaget lah ya. Tapi lebih kaget lagi pas diberitakan kalau dia itu anak Pak Pici. Pasca aksi perampokan Bang Arta Kedaton Makmur dan Heri Gunawan ditangkap polisi, rumah bercat putih dengan pagar rumah setinggi 2 meter lebih ini terlihat sepi dan tidak terlihat ada aktivitas. Sementara itu terkait perkembangan penyelidikan perampokan Bang Arta Kedaton Makmur, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Deniz Arya Putra mengatakan, sejauh ini pihak yang masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka Heri Gunawan. Dari rumah tersangka, kita temukan beberapa benda yang patut berkaitan dengan tindak pidana pencurian keras tersebut. Yaitu pertama kita temukan bong, yang kedua itu sankur, yang ketiga itu celuri. Yang saat ini kita sudah amankan di Polresta Bandar Lampung dan beberapa petunjuk-petunjuk yang kita dapat di kawasan tempat tinggal pelaku. Yang nanti menjadi pedoman kami untuk mengembangkan terhadap pelaku 2 orang yang sudah kita tahu identitasnya. Kompol Deniz Arya Putra menambahkan, saat ini tim gabungan Polda Lampung dan Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih memburu 2 orang pelaku lainnya. Sejumlah petunjuk yang diperoleh dari lingkungan tempat tinggal tersangka Heri Gunawan akan menjadi pedoman untuk memburu 2 pelaku yang masih buron. Roy Triono, Bandar Lampung, Lampung